Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berlalu tak henti Akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedi Tuhanlah rasa imannya bukanlah pasir alasnya Padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong sederah Ia beri berkat penuh yang tak terluka olehmu Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang terkasih di dalam Tuhan Sebelum kita mulai renungan hikmat pagi ini, marilah kita berdoa Bapak di surga, pagi ini kami bersyukur Masih kau izinkan melihat hari yang baru Masih dapat bangun bernafas, semua hanya karena kemurahan dan anugerahmu Sebentar kami akan mendengar firmanmu Kiranya firmanmu dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Tema hikmat pagi ini, pertolongannya tidak pernah terlambat Nats diambil dari bilangan 11, ayatnya yang ke-23 Tetapi Tuhan menjawab Musa Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah Jumaat Tuhan, pertolongan, perlindungan, serta pemeliharaan Tuhan Bagi kehidupan orang percaya Selalu datang dengan cara yang unik dan ajaib Apabila dipikirkan dan dibayangkan secara akal sehat Mungkin tampak mustahil Namun, begitulah cara Tuhan mengasihi kita anak-anaknya Cara Tuhan yang unik dan ajaib dalam menolong dan memelihara umatnya Juga dialami secara langsung oleh bangsa Israel Ketika menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Tanah Kanaan Kejenuhan akan menikmati mana setiap hari Membuat bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Tuhan Bangsa Israel merasa bahwa memakan mana setiap hari Hanya akan membuat tupuh mereka kurus dan kering Sebagaimana kita baca dalam ayat 6 Oleh sebab itu, bangsa Israel menginginkan Ada yang lain selain mana untuk dinikmati Yakni daging Melihat bangsa Israel yang tiada henti bersungut-sungut Minta untuk makan daging Musa kemudian berdoa kepada Tuhan Sebab ia merasa begitu sulit dan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul Ketika memimpin bangsa Israel Musa juga menyampaikan keluhan bangsa Israel yang ingin makan daging Kepada Tuhan Dengan cara yang ajaib Tuhan mendengar dan menjawab Seruan doa umatnya yang memanggil pertolongan Tuhan Sekitar 600 ribu orang itu kemudian diberkati Tuhan dengan limpah Melalui daging yang telah disediakan Tuhan tidak hanya menyediakan daging untuk dimakan selama satu atau dua hari saja Tetapi sampai satu bulan lamanya Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi bangsa Israel Demikian pula bagi kita hari ini Terkadang cara Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita Bisa melalui hal-hal yang diluar akal manusia Oleh sebab itu Janganlah kita mengukur kuasa Allah Dengan cara pandang manusia Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melepaskan dan menyelamatkan kita Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita Yang memanggil namanya minta tolong Dia sanggup untuk melepaskan dan menolong kita Marilah kita senantiasa menyandarkan hati dan hidup ini Sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yang penuh dengan kuasa Dia adalah Allah yang selalu memenuhi janjinya Tangan Tuhan tidak pernah terlambat Untuk melepaskan dan menyelamatkan umatnya Mari kita berdoa Bapak di surga melalui firmanmu pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Ketika kami berdoa minta tolong kepada Tuhan Maka Tuhan tidak akan tinggal diam Ketika kami terus menantikan pertolongan Tuhan Maka Tuhan akan bertindak Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini Sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan Kiranya engkau memberikan iman percaya kepada kami Agar hanya memohon pertolongan kepada Tuhan Dan Tuhan berikan kepada kami kesabaran Untuk menantikan pertolonganmu nyata Atas hidup kami Inilah kami anak-anakmu ya Bapak Yang siap berproses bersama dengan Tuhan Untuk selalu menantikan pertolonganmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan memberkati